Kisah Kelinci dan Kura-kura Di sebuah hutan, tinggallah seekor kelinci muda yang sangat lincah. Dengan kakinya yang kuat, dia mampu berlari dan melompat dengan sangat cepat. Setiap hari, kelinci berlari keliling hutan untuk memamerkan kehebatannya. Karena tak ada yang bisa mengalahkannya, kelinci pun menjadi sangat sombong. Jangan lupa subscribe ya, agar kalian dapat menonton lebih banyak dongeng di channel ini. Makasih. Suatu hari, kelinci menantang hewan lain lomba lari hingga ke tepi telaga. Dia menjanjikan kancing emas sebagai hadiah bagi yang bisa mengalahkannya. Sang berubah langsung menggeleng ketika ditantang. Semut dan kerapun menolak hanya Kura-kura yang berani menerima tantangan kelinci. Kelinci dan Kura-kura bersiap di depan garis perlombaan. Saat bendera diangkat, kelinci langsung berlari dengan sangat cepat. Sementara itu, Kura-kura memulai langkah pertamanya dengan sangat lambat. Meskipun tertinggal, Kura-kura mendapat banyak dukungan dari semua temannya. Kelinci tiba di depan garis finis yang masih sepi tanpa satupun penonton. Semuanya sedang mengikuti Kura-kura yang berjalan dengan lambat. Kelinci berhenti sejenak dan berpikir betapa menyenangkan jika kemenangan itu dilihat banyak penonton. Setelah beberapa saat, kelinci memutuskan untuk bersantai di bawah pohon. Sambil menunggu Kura-kura mendekat, kelinci mulai memejamkan matanya. Dan tanpa sadar, kelinci pun tertidur pulas. Sementara itu, Kura-kura sudah hampir sampai di dekatnya. Angin dan udara yang sejak membuat kelinci semakin terlelap. Tak lama kemudian, Kura-kura sudah berada dekat dengan kelinci. Suara penonton yang menyemangati Kura-kura membuat kelinci terbangun. Kelici terkejut saat melihat Kura-kura hampir sampai di garis finis. Dengan langkah pasti, Kura-kura memasuki garis finis. Semua penonton bersorak-sorai, memberikan selamat kepada Kura-kura kelinci merasa sangat malu. Karena dikalahkan oleh Kura-kura. Bagaimana mungkin Kura-kura yang lambat bisa menang melawannya? Kelinci berjalan ke arah Kura-kura dengan langkah yang berat dan sedih. Dia pun menyerahkan kancing emasnya kepada Kura-kura. Namun, Kura-kura menolak hadiah dari kelinci dan berpesan agar kelinci berhenti menghina hewan lain dan bersikap tidak sombong. Akhirnya, semua hewan bergembira ria merayakan kemenangan hari ini. Mereka semua menerima kelinci dengan senang hati. Kelinci berjanji tidak akan menghina hewan lain dan akan berperilaku baik. Mereka semua hidup dengan rukun dan damai di dalam hutan. Nasihat dari cerita ini adalah kita tidak boleh menganggap remeh orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dan orang sombong itu suatu saat nanti pasti akan kalah oleh orang yang rendah hati. Ini asal-usul kota Surabaya. Pada zaman dahulu, sebelum ada batas yang jelas antara darat dan laut, semua hewan bebas untuk mencari makan di mana saja. Hewan darat sering berburu di laut dan hewan laut juga sering berburu di darat. Cerita antara buaya dan ikan hiusura pun dimulai. Buaya merasa bosan dengan makanannya sehari-hari. Sehingga ia mulai berburu di laut. Padahal laut adalah wilayah milik ikan hiusura. Karena merasa dicurangi, ikan hiusura pun menjadi marah. Dengan niat ingin membalas dendam, ikan hiusura mulai berburu di darat. Dia sengaja melanggar wilayah buaya. Sehingga membuat buaya menjadi sangat marah. Hampir setiap hari, buaya dan ikan hiusura terlibat perkelahian. Masing-masing dari mereka bertekad untuk mempertahankan wilayah. Selain itu, mereka juga berniat merebut wilayah lawan. Lama-lama, buaya merasa lelah dan bosan. Karena setiap hari berkelahi. Ia mengusulkan diri untuk berdamai. Usulan itu disetujui oleh ikan hiusura. Mereka bersepakat untuk berburu di wilayah masing-masing. Dengan adanya kesepakatan antara buaya dan ikan hiusura, kehidupan di hutan dan lautan menjadi damai. Karena tidak ada lagi perkelahian. Ternyata kehidupan damai hanya berlangsung sejenak. Ikan hiusura melanggar perjanjian. Dia tertangkap basah sedang berburu di darah. Hal ini membuat buaya sangat marah. Perkelahian besar pun terjadi. Maaf. Ikan hiusura tidak mau mengalah. Begitu pula dengan buaya. Sangat jalan-jalan, ekor buaya digigit oleh ikan sungai. Ekor buaya menjadi bengkok ke kiri. Tidak lama kemudian, ekor ikan surah berhasil digigit oleh buaya. Sehingga hampir putus. Karena merasa terancang, ikan surah segera kabur ke lautan lepas. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi perkelahian di antara mereka. Semua hidup dalam damai. Banyak orang percaya bahwa nama kota Surabaya diambil dari kisah ikan hiusura dan buaya. Nasehat dari cerita ini adalah Sifat tidak mau mengalah dapat menimbulkan perkelahian. Saling menghormati akan membuat hidup jadi lebih damai. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.